Ya, tiga mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga, Surabaya, Jawa Timur menciptakan sumber energi baru dari buah nyamplung. Ya, ini adalah bisa dikatakan sebuah bentuk perjuangan dari generasi sekarang. Setelah tadi veteran perjuangan untuk kemerdekaan kita ya. Nah, seperti apakah buah nyamplung ini, saudara, sehingga bisa menjadi sumber energi? Ini dia liputannya. Tiga mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga, Surabaya Atina Husnayain, Mutmainah, dan Ritwan Arifin berhasil menciptakan sumber energi baru pengganti baterai. Ini merupakan hasil penelitian yang menjadikan buah nyamplung sebagai bahan dasar. Buah nyamplung yang diambil bijinya lalu diparut hingga halus dan di oven dengan suhu 100 derajat Celcius untuk menghilangkan kadar air. Serbuk biji buah nyamplung kemudian siap untuk dimasukkan ke dalam baterai kosong yang pasta karbonnya sudah dikeluarkan dari baterai sebanyak 10 gram serbuk biji nyamplung. Baterai kemudian ditutup kembali. Dan hasilnya, baterai isi dengan isi serbuk biji nyamplung ternyata bisa menyala. Di segi volt itu habis sama dengan baterai yang ada pada pasaran, yaitu sekitar 1,5 volt. Tapi di sini, apa namanya, untuk kuat arusnya memang lebih sedikit, lebih rendah dibandingkan dengan baterai kompetil. Baterai biji nyamplung itu pertama jelas lebih murah dibandingkan baterai yang sudah ada, ada baterai lemon, anggur, dan kentang. Dia jauh lebih murah, dan itu lebih ramah lingkungan karena pasta karbon yang kita keluarkan dari baterai, yang sudah mati, itu bisa diaplikasikan untuk tinta whiteboard. Jadi jelas tidak ada yang berbahaya. Baterai biji nyamplung ternyata juga lebih ramah lingkungan dan tidak berbahaya. Rencananya, temuan mahasiswa ini akan terus dikembangkan untuk diperdayakan bagi masyarakat di pedesaan yang masih mengalami krisis listrik. Edwin Satrio melaporkan dari Surabaya.